Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Siang. Kita simak informasi dari segmen Bicara Politik. Pemirsa, bakal calon Presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan hari ini menghadiri rakernas Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII di pondok pesantren Minhajur Roshidin di Lubang Puaya, Jakarta Timur. Dalam pidatonya, Anies menyinggung jika masih ada ketimpangan kualitas manusia di Indonesia. Anies menyebut bahwa tujuan Indonesia emas 2045 adalah satu kemengmuran. Maka diperlukan peningkatan kualitas manusia demi mencapai hal tersebut. Namun Anies menilai bahwa ketimpangan di Indonesia masih terjadi hingga kiri. Peningkatan kualitas manusia di Pulau Sumatera dan Jawa jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Padahal ketimpangan ini akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan. Anies mengungkapkan ada empat kompetensi yang menurutnya penting untuk meningkatkan kualitas manusia, yakni kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dirinya berpesan dalam rakernas LDII agar seluruh jaringan LDII di Indonesia bisa mewujudkan keempat hal tersebut agar ikut menyumbang jalan keluar ketimpangan masyarakat di Indonesia. Ada keseriusan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan manfaat yang lebih tinggi karena program yang dikerjakan oleh organisasi sama arahnya dengan dikerjakan oleh negara. Kemudian yang kedua, saya apresiasi karena fokus pada peningkatan kualitas manusia. Disebutkan, mengharapkan nanti muncul manusia yang profesional religius menuju Indonesia emas. Dan memang kunci kemajuan sebuah bangsa itu ada pada kualitas manusia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!